Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan cikgu R pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan kelepon kubi ungu dan disini saya tidak menggunakan tepung ketan sama sekali dan inilah hasil punya cantik bulat tidak penyak tetap kokoh meskipun ini terbuat dari ubi ungu dan kita lihat kalau dipotong seperti ini empuk kenyal tetapi tidak ulet empuk dan dalamnya gula merahnya ini saya pakai gula aren sangat lumer sekali Bismillahirrahmanirrahim enak sekali gurihnya gula merah berpadu dengan rasa obi ungu menghasilkan rasa yang betul-betul nikmat kuenya juga terasa lembut di mulut dan tidak ulet saya ingin mencicipi satu yang utuh Bismillahirrahmanirrahim luar biasa sekali sensasi yang kita raksakan ketika menikmati kue kelepon adalah muncratnya air gula ketika kita menggigit pertama kali dan ini adalah nikmat yang luar biasa Nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai tambahkan sedikit garam secara bertahap pada kelapa parut kelapa parut ini saya buat dari setengah butir kelapa yang sudah saya bersihkan kulit aringnya atau kulitnya yang berwarna coklat supaya menghasilkan kelapa parut yang berwarna berwarna putih dan bersih jadi pemberian garam disini lakukan secara bertahap supaya lebih mudah untuk diratakan fokus kelapa parut sebentar kurang lebih 7-10 menit supaya nanti tidak cepat besi ketika digunakan setelah kurang lebih 7-10 menit angkat dan sisihkan haluskan 300 gram ubi umu kukus teman-teman bisa menggunakan alat bantu apa saja untuk menghaluskan misalnya dengan menggunakan garpu ubi umu sendok ataupun ulek-ulek juga bisa dan untuk menghaluskan ubi umu kukus ini sebaiknya dilakukan ketika ubi masih dalam keadaan panas karena ubi akan cepat halus setelah dirasa ubi halus tambahkan 100 gram tepung tapioca dan juga garam secukupnya untuk penambahan tepung tapioca dilakukan secara bertahap sambil diuleni terus karena kadar air masing-masing ubi ungu itu berbeda setelah diuleni dan kita belum mendapatkan adonan yang yang bisa dipulung atau adonan yang belum kalis maka bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai mendapatkan adonan yang kalis dan bisa dipulung dan air yang digunakan adalah air hangat setelah mendapatkan tambahan air dan diuleni kita cek adonan jika adonan sudah kalis di tangan dan bisa dipulung seperti ini maka penambahan air sudah bisa dihentikan sisir gula areng tetapi jangan terlalu lembut supaya memudahkan kita nanti untuk mengisikan ke adonan ambil adonan secukupnya kemudian kita pulung dan kita buat lubang isikan gula kelapa atau gula areng secukupnya kemudian ditutup rapat lagi diusahakan ketika membuat bulatan bulatan ini harus mulus dan tidak ada retak karena jika ada retakan isian bisa bocor ketika direbus jadi pastikan bulatan yang kita buat sudah mulus dan tidak ada retakan selamat menikmati rebus air bersama daun pandan yang sudah kita simpul sampai mendidih kemudian masukkan satu persatu bulatan kelepon yang sudah kita buat rebus sampai mendidih lagi dan tunggu sampai kelepon naik mengambang di permukaan air yang menandakan kalau kelepon sudah matang kita tunggu beberapa saat kurang lebih lima menit setelah kurang lebih lima menit kita angkat kelepon dan masukkan ke dalam air matang yang sudah didinginkan supaya nanti kelepon tidak saling melekat tiriskan kelepon pada wadah yang berlubang-lubang supaya air dapat menetes dan kelepon bisa kering kesat setelah dingin setelah dingin dan inilah hasilnya kelepon ubi ungu yang kenyal tetapi lembut empuk dan tidak ulet terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum juga like dan share sehingga semakin banyak bermanfaat bagi orang lain jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!